Lesti Kejora dan Rizky Bilar akan dilaporkan seorang netizen lantaran dianggap membohongi publik soal pernikahannya. Raffi Ahmad pun turut mengomentari masalah ini. Diketahui, Run Entertainment memang menjadi wadah klarifikasi Rizky Bilar dan Lesti Kejora terkait kehamilan dan pernikahan siri mereka. Terkait hal tersebut, Raffi pun angkat bicara. Leslar, pembohongan publik bukan. Kayak gitu, ujar Nagita Slavina. Kita namanya artis, setiap orang punya masalah. Pemikiran dan pemahaman yang harus kita cerna dan hargai itu. Bisa saja, itu terjadi sama aku dan kamu. Misalnya kita mau nikah, kita kebetulan artis, sponsor dan udah nunggu. Oke tanggal sekiannya. Tapi misalnya, 6 bulan kemudian daripada kita zina, gimana kalau kita nikah secara agama? Ini kan urusan ibadah, urusan sama Allah SWT. Jelas Raffi Ahmad. Ayah Rafatar Malik Ahmad ini juga menjelaskan bahwa keputusan Lesti Bina Rizky Bilar tak bisa disalahkan. Menurut Raffi Ahmad, hal tersebut merupakan hak mereka. Tak semua urusan pribadi harus diumumkan di depan publik. Artis, itu kan depan TV. Gak semuanya di depan publik sampai tahu urusan ibadah kita, urusannya niat kita. Ada hal yang lebih penting dari itu. Buat aku sih, yang mereka lakukan itu adalah hak mereka dan tidak bisa kita salahkan. Itu pilihan mereka, kata Raffi Ahmad. Tapi kan yang menjadi pertanyaan pembohongan publik gak? Timpal Nagita Slavina. Raffi tak menjawab pasti terkait hal itu. Menurutnya, hal yang terpenting adalah keputusan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak merugikan pihak manapun. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Raffi Ahmad tak setuju bila Lesti Kejora dan Rizky Bilar disebut sebagai pembohongan publik. Menurutnya, mereka hanya menunda mengumumkan fakta yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.